. Komandan TKN Pemilih Muda, Fanta, Prabowo Gibran, Arief Roshid Hasan menyebut keunggulan suara paslon 02 di luar ekspektasi. Selain kampanye yang dilakukan, suara 02 itu juga didorong oleh serangan dari pihak lawan. Ia pun menyinggung film Dirti Vote hingga pernyataan Basuki Cahayapurnama. Dikutip dari tribunews.com, Arief mengaku pihaknya hanya memprediksi suara Prabowo Gibran maksimal 54 persen yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Hal itu disampaikan oleh Arief dalam konferensi pers di area 47, Menteng, Jakarta, Senin 19 Februari malam. Arief mengatakan faktor paling signifikan terhadap suara itu karena strategi lawan politiknya yang terus-menerus menyerang. Seperti di hari tenang muncul film Dirti Vote, kemudian pernyataan Koni Rahakundini yang menyebut bahwa Prabowo hanya akan menjadi presiden selama 2 tahun. Kemudian ada serangan pernyataan dari Ahok yang dinilai juga membawa pengaruh. Selain itu pula, Arief Prabowo Gibran juga selalu menyampaikan kepada TKN bahwa strategi paslon tersebut bukan menyerang. Melainkan mengamplifikasi apa yang menjadi visi misi dari paslon 02. Selain itu pula, perolehan suara Prabowo Gibran banyak didorong oleh suara generasi Z dan generasi milenial. Dari dua pemilih itu, pasangan tersebut mendapatkan lebih dari 58 persen suara. Ia menuturkan bahwa dukungan yang besar kepada Prabowo Gibran tidak terlepas dari strategi yang dimainkan tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah. Selain itu, ada pula peran para relawan yang terus bergerak di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!